Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seketer kembali dari Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah Yang ada di Provinsi Jambi tentunya Kawan-kawan kali ini kita Tema membangun usaha Membangun usaha itu dari segi Mana agar supaya kita Mengembangkan usaha Kalau membangun usaha sudah kita bangun Terus kemudian kita Pengembangan-pengembangan dan Pemasaran itu sebenarnya Banyak sekali yang Perlu dilakukan Perlu dikembangkan Itu banyak sekali metode cara Apalagi Di jaman-jaman yang serba Digital yang serba Kita menggunakan HP, Android Nah ini kan bisa tembus Ke mana-mana mas Istilahnya kalau kita mau mengembangkan Dunia usaha kita Nah memang saya akui jujur Semenjak saya itu Bermain di Youtube Ini banyak sekali manfaatnya Untuk kita bermain di media sosial Ya saya Saya bermain di Youtube Kemudian Saya mengembangkan usaha Terus kemudian persiapan-persiapan Begitu persiapan sudah Matang itu Persiapan sudah siap lah Nah Dalam pengembangan itu Kita menggunakan media sosial Atau mensos yang lainnya Kalau Saya lebih cenderung Ke Youtube mas Karena Kalau Youtube ini kan Perusahaan besar Dan juga kita kan kerjasama Menjadi partnernya disitu Nanti pengembangan usaha Lewat Youtube Ini bisa tembus ke dunia mas Ini bisa tembus ke Mana-mana Sehingga Kita dipermudahkan oleh media sosial Untuk pengembangan usaha Di ternak puyuh saya ini Nah terus kemudian Di pengembangan itu Kami Alhamdulillah Nah ini Pesanan-pesanan telur ya Yang dari hari ke hari itu Berbagai macam Dari provinsi itu Minta untuk pengiriman dari sini Dari Kandang kami Nah ini pengembangannya Saya lewat mana ya Lewat Youtube ini mas Jadi kalau kita Menggunakan media sosial Untuk Pemasaran Ya itu Sangat-sangat strategis Dan itu sangat-sangatlah Bagus untuk Pemasaran kita Apalagi di era-era yang Seperti ini Kita harus Bisa memanfaatkan Selain itu juga Nanti kita Mendapatkan Apa ya Penghasilan dari Youtube juga Seiring dengan berjalannya waktu Berbagai syarat-syarat juga Kita penuhi Nah Dari situlah akan berkembang Usaha kita Akan berkembang Di Akan dikenal oleh Kawan-kawan para peternak Yang ada di Seluruh Nusantara Dan juga disini kita Sambil mengembangkan Sekaligus dua usaha Metode pengembangan kita Kita kembangkan Media sosial kita Kita kembangkan Channel kita Yang ada di Youtube Terus kemudian Kita bisa Mengembangkan usaha Ternak puyuh kita Jadi kesimpulannya Dari Kita Usaha ini Memang Kita perlu Sekil disitu Terus kita perlu Gimana ya Kita perlu Adaptasi Kita harus biasa Membiasakan diri Itu ngomong sendiri Di depan kamera Nah itu Itu memang perlu Pembelajaran Tapi ya Seiring berjalannya Waktu Asal kita Mempunyai nekat Yaitu Saya rasa Nanti jalan Nah Perkembangan-perkembangan Dari Youtube Ini sendiri Itu dampaknya Saya rasakan Bagus betul Ya Dampaknya untuk saya Itu bagus betul Usaha mulai Meningkat kembali Yang tadinya Mungkin kita Hanya di Mencukupi Kebutuhan Yang ada Di Jambi Nah ini Kita Persiapan Untuk packing Telur Itu Setiap harinya Mas Jadi kami Setiap hari Itu bisa Keluar provinsi Itu Terkadang itu Pengiriman itu Sehari itu Bisa 3 atau 2 tempat Untuk pengiriman Ke seluruh Provinsi Ya Kalaupun Provinsi yang terjauh Juga Mencoba kita Jangkau Itu di daerah Kalimantan Juga Terus kemudian Jawa Timur Padahal Posisi kami Ini kan Ada di Jambi Ada di Sumatra Tapi Coba kita Menjangkau Pemasaran Membantu Kawan-kawan Juga Lewat Usaha Puyuh Ini Selain itu Juga Kita Perkembangan Itu Memang Jauh Lebih Pesat Daripada Kita Dengan Yang Lain-lain Dengan Ditimbangkan Tidak Kita Menggunakan Media Sosial Kalau Kita Bandingkan Dengan Kita Menggunakan Media Sosial Dengan Kita Menggunakan Youtube Ini memang Perkembangan Kita Jauh Lebih Meningkat Daripada Kita Hanya Berdiam Diri Tidak Menggunakan Media Sosial Nah Disitulah Ada Keterkaitan Antara Media Sosial Dengan Usaha Kita Kita Padu Menjadi Satu Terus Kemudian Kita Kelola Sedemikian Rupa Juga Agar Supaya Peternakan Kita Usaha Kita Yang Kita Dirikan Mungkin Dari Nol Sampai Hingga Saat Ini Bertahun Tahun Pengembangan Sebenarnya Cara-cara Pengembangan Itu Banyak Sekali Agar Supaya Berkembang Usaha Ini Meningkat Itu Banyak Sekali Tapi Semuanya Itu Tidak Bisa Ditempuh Secara Instan Artinya Itu Harus Perlu Kesabaran Terus Disitu Kita Perlu Wawasan Terus Kemudian Main Youtube Kita Tidak Gampang Ada Persaratan Khusus Yang Harus Dipenuhi Disitu Sembari Itu Kita Bisa Tanya Dengan Yang Sudah Pengalaman Di Youtube Terus Kemudian Ada Kendala Di Ternak Kita Mainkan Kendala Di Ternak Terus Kemudian Kita Gimana Pokoknya Intinya Kalau Kita Usaha Kita Di Situ Promosi Edukasi Terus Kemudian Kita Berkembang Itu Tentu Tentu Harus Melewati Masa-masa Yang Harus Kita Jalani Dari Nol Dari Merangkak Dari Mulai Tidak Bisa Terus Kita Bisa Dari Mulai Tidak Tau Terus Kita Tau Semuanya Memang Harus Perlu Kita Jalani Nah Nah Di Dalam Menjalani Itu Cuman Satu Jangan Sampai Kita Bosan Jangan Sampai Kita Merasa Disitu Terganggu Dengan Aktivitas Yang Lain Karena Kita Niat Kita Kan Akan Memajukan Usaha Jadi Sebenarnya Langkah-langkah Memajukan Usaha Itu Banyak Sekali Si Triknya Caranya Metodenya Itu Banyak Sekali Yaitu Kalau Saya Lebih Cenderung Menggunakan Media Sosial Ini Ketimbang Yang Lain Karena Di Zaman Era Digital Seperti Ini Memang Kita Perlu Pengembangan Promosi Sekaligus Kita Mencari Keuntungan Di Dalam Menggunakan Apa Ya Media Sosial Nah Kita Kan Di Youtube Juga Kan Nantikan Kita Seiring Berjalannya Waktu Kita Memenuhi Saratnya Dan Juga Keterkaitan Dengan Usaha Itu Sangat Erat Sekali Bisa Mengembangkan Usaha Bisa Memajukan Usaha Sembari Kita Belajar Ya Alhamdulillah Saya Dengan Adanya Mungkin Buat Konten Mungkin Kita Membuat Edukasi Terus Kita Berjalan Dengan Adanya Kita Itu Alhamdulillah Mengalami Peningkatan Yang Sangat Jauh Sekali Mas Dibandingkan Dengan Yang Kemaren Kemaren Kita Bisa Bisa Kenal Kenal Kawan Di Setiap Provinsi Terus Kita Tahu Ini Daerah Ini Ternyata Ada Kawan Saya Di Sini Ini Kita Kenal Nah Itu Membentuk Keluarga Membentuk Kita Komunikasi Secara Kekeluargaan Yang Baik Walaupun Kita Hanya Kenal Di Media Sosial Dengan Cara Mungkin Saya Membuat Video Membuat Edukasi Lewat Mungkin Lewat Facebook Dan Juga Mungkin Kita Lewat Media Sosial Yang Lainnya Bukan Hanya Di Youtube Saja Di Facebook Mungkin Di Website Ataupun Mungkin Di Media Media Sosial Yang Lainnya Tetapi Disini Kita Harus Menemukan Apa Ya Jati Diri Kita Kalau Kita Ingin Melangkah Bersama Mungkin Media Sosial Kita Gunakan Media Sosial Itu Dengan Bijak Dan Baik Untuk Kita Menyikap Jangan Sampai Kita Menggunakan Media Sosial Itu Dengan Cara Cara Yang Tidak Baik Yang Tidak Benar Yang Kita Melanggar Aturan Atau Dan Lain Sebagainya Melanggar Komunitas Nah Itu Jangan Sampai Terjadi Disitu Karena Media Sosial Terbukti Bagi Saya Pribadi Memang Bisa Untuk Mengembangkan Dunia Kalau Kita Mau Berkembang Kalau Kita Mau Belajar Lewat Media Sosial Yaitu Silahkan Saja Kita Sama-sama Mempelajari Terus Kemudian Sama-sama Kita Berusaha Disini Agar Supaya Kita Sama-sama Kita Berkembang Sama-sama Kita Maju Dalam Dunia Usaha Baik Itu Ternak Puyuh Ataupun Ternak Ayam Ataupun Ternak Yang Lain-lain Pokoknya Kita Menggunakan Media Sosial Ini Secara Bijak Kita Menggunakan Media Sosial Untuk Maju Kita Menggunakan Youtube Untuk Maju Berkembang Bukan Malah Kita Untuk Mundur Berkembang Jadi Perkembangan Kok Mundur Nah Ini Menimbulkan Beberapa Pertanyaan Ya Kalau Untuk Ide Sendiri Saya Gimana Kemarin Kemarin Awalnya Waktu Itu Di Jambi Ini Kok Sepi Ya Kalau Untuk Penjualan Telur Tetas Ya Akhirnya Saya Mencari Akal Lagi Mencari Metode Lagi Harusnya Seperti Apa Ini Kita Coba Saja Keluar Provinsi Dengan Cara Kita Mungkin Promosi Usaha Kita Telur Tetas Kita Telur Indukan Kita Lewat Konten Ataupun Lewat Youtube Youtube Saya Jadi Nanti Dampaknya Seperti Apa Saya Rasa Mungkin Nanti Bisa Berkembang Itu Itu Adalah Keyakinan Saya Waktu Saya Awal Mengambil Keputusan Tapi Kita Memang Kita Siap Untuk Melayani Kawan Kawan Rekan Rekan Yang Ada Di Seluruh Indonesia Tentunya Bukan Hanya Di Indonesia Bahkan Yang Dari Luar Negeri Pun Banyak Yang Menghubungi Dan Banyak Yang Banyak Yang Mencari Solusi Banyak Yang Menanyakan Kalau Ternak Disini Seperti Apa Ya Lain Daerah Lain Kendala Lain Masalah Lain Harga Pakan Lain Harga Telur Semuanya Berbeda Kalau Untuk Perkembangan Yang ada Di seluruh Nusantara Itu Pasti Yakin Berbeda Nah Dari situlah Kawan Kesimpulannya Kita Main Di Media Sosial Kita Di Youtube Ini Kalau Kalau Bisa Gunakan Kita Gunakan Untuk Perkembangan Kita Untuk Mencari Meningkatkan Hasil Usaha Kita Dan Mudah-mudahan Kita Semuanya Juga Para Peternak Puyuh Yang Ada Di Seluruh Nusantara Juga Berkembang Dan Juga Ya Menggapai Mimpi Kita Agar Supaya Cepat Terwujudkan Cepat Menjadi Kenyataan Ya Kita Belajar Sama-sama Maju Sama-sama Disini Untuk Berkembang Bersama-sama Demi Menunjang Keluarga Kecil Yang Bahagia Masih Memberikan Packing Yang Terbaik Kita Packing Disini Menggunakan Kotak Peti Dulu Nanti Terus Kita Ganjel Menggunakan Kardus Terus Kemudian Kita Tutup Menggunakan Terakhir Kita Packing Menggunakan Kardus Agar Supaya Disitu Kita Mencari Aman Mencari Aman Untuk Telor Sampai Ketujuan Kalaupun Memang Ada Yang Pecah Yaitu Bukan Unsur Kesengajaan Tetapi Karena Mungkin Di Perjalanan Ataupun Terbentur Dengan Apa Yaitu Kita Kurang Tahu Dengan Resiko Yang Ada Di Jalan Nah Mungkin Hanya Itu Rekan-rekanku Kurang Lebih Mohon Maaf Salam Seketer Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seketer Pokoknya Pokoknya Tahu 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 Tahu